Kota Tasikmalaya adalah salah satu kuota di Provinsi Jawa Barat yang terletak pada bagian tenggara Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah seluas 183,85 km persegi, terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Kota Tasikmalaya memiliki visi sebagai pusat perdagangan dan jasa di Priangan Timur, memiliki produk unggulan di antaranya bordir, batik, mendong, kelom gelis, anyaman bambu, payung gelis, dan makanan olahan. Jumlah penduduk kota Tasikmalaya sebanyak 737.244 jiwa berdasarkan data agregat kependudukan kota Tasikmalaya semester 1 tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebesar 3,57 persen. PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp22,85 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp31,56 juta. Inflasi di kota Tasikmalaya sebesar 6,65 persen. Indeks pembangunan manusia kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebesar 73,83 poin. Indeks pendidikan sebesar 69,18 poin. Indeks kesehatan sebesar 80,97 poin. Dan indeks daya beli sebesar 71,85 poin. Ada pun potensi pariwisata yang ada di kota Tasikmalaya di antaranya. Objek wisata Situ Gede Objek wisata Situ Ciberem Objek wisata Karang Resik Farmhouse Makam Syekh Abdul Garib Wisata kuliner Pasar Mambo dan masih banyak lagi. Di kota Tasikmalaya terdapat kurang lebih 35 hotel. Lalu, fasilitas kesehatan terdapat 7 rumah sakit umum dan 7 rumah sakit khusus. Dan kurang lebih 10 mall. Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan nilai investasi tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2021. Dimana data realisasi investasi kota Tasikmalaya pada tahun 2019 mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020 mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Dan pada tahun 2021 mencapai lebih dari 1,3 triliun rupiah. Dengan segala potensi ekonomi dan pariwisata yang ada di kota Tasikmalaya, sudah saatnya Bandar Udara Wiryadinata kembali aktif dan menyebut kedatangan Anda di kota Tasikmalaya. Bandar Udara Wiryadinata terletak di desa Setia Jaya, kecamatan Ciberem, kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan bandara dimulai tahun 2017 melalui APBN Kementerian Perhubungan. Pembangunan bandara ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan jalur selatan Jawa. Utamanya di wilayah Priangan Timur, di mana kota Tasikmalaya menjadi pusat kegiatannya. Bandar Udara Wiryadinata memiliki runway sepanjang 1.600 meter x 30 meter, apron seluas 100 meter x 80 meter, dan taxiway yang berukuran 75 meter x 23 meter. Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat yakni pesawat udara semakin meningkat. Berikut adalah jumlah penumpang pesawat di Bandar Udara Wiryadinata, kota Tasikmalaya. Jumlah penumpang pesawat di Bandara Utama pada tahun 2019, sebanyak 51.972.650 penumpang. Pada tahun 2020, sebanyak 19.515.824 penumpang. Pada tahun 2021, sebanyak 19.515.824 penumpang. Dan pada tahun 2022, sebanyak 25.268.685 penumpang. Data perjalanan Bandar Udara Wiryadinata, Tasikmalaya pada tahun 2017, dengan total 12.195 penerbangan. Tahun 2018, dengan total 33.881 penerbangan. Tahun 2019, dengan total 36.575 penerbangan. Dan tahun 2020, dengan total 5.259 penerbangan. Guna mendukung mobilitas penumpang dari dan menuju Bandar Udara Wiryadinata, tersedia beberapa moda transportasi lanjutan yang terkoneksi ke bandara. Di antaranya, angkutan online mulai dari Gojek, Grab, Maxim, hingga Gotas, taksi konvensional, serta rencana alternatif penyediaan modal transportasi antar jemput dari bandara ke stasiun kereta api, pusat kota atau taman kota, dan terminal tipe A atau pulbis. Serta koneksi dari kota Tasikmalaya ke daerah kabupaten atau kota sekitar, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, yang berkolaborasi dengan perusahaan bis yang ada di kota Tasikmalaya dan sekitarnya. We are ready to welcome you. The customer is there.